Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari materi yang ke 5 Judulnya solat kewajibanku Ada pun sub materi yang akan kita bahas kali ini Yaitu materi yang kedua Hikmah solat Semoga setelah kita mempelajari materi ini Kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha Yang memiliki budi pekerti yang luhur Dan rajin melaksanakan solat yang 5 waktu setiap harinya Amin ya rabbal alamin Tapi sebelum kita melanjutkan video Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel youtube ini Klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah Agar channel youtube ini selalu terus berkembang Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini Komen nama dan sekolahmu di kolom komentar Kemudian di share ya di sosial media kalian Dan saya doakan Yang sudah subscribe Semoga diberikan kesuksesan Dunia dan akhiratnya Amin ya rabbal alamin Terima kasih Nah sebelum kita belajar Jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah SWT Agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu Sehingga ilmunya bermanfaat Untuk kehidupan kita sehari-hari Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya warasula Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Amin Artinya kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Serta nabi muhammad Sebagai nabi dan rasul Ya Allah tambahkanlah terhadapku ilmu Serta berikanlah aku pengertian yang baik Amin B. Hikmah sholat Kita sudah ketahui makna daripada sholat pada video sebelumnya Sholat artinya doa Ada pun menurut istilah Ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan gerakan Yang dimulai dengan takbiratul ikhram Dan dayahiri dengan salam Namun tidak lupa dalam sholat harus ada ketentuan-ketentuan sholat Seperti syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat Itu semua harus dan wajib diketahui Dan dapat kalian tuntut ilmu tersebut dalam pengajian-pengajian ya Nah sekarang kali ini kita akan membahas hikmah daripada sholat Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat Jika dilaksanakan dengan sempurna Memenuhi syarat rukunnya, khusyuk, dan ikhlas Dalam beribadah karena Allah SWT Hikmah sholat diantaranya seperti berikut Pertama, selalu mengingat Allah SWT Dua, mendekatkan diri kepada Allah SWT Tiga, disiplin waktunya Empat, hidup bersih Lima, hidup tertib dan teratur Enam, bersikap rendah hati Tujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan Delapan, hati menjadi tenang dan tentram Sembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan Sepuluh, memelihara diri dari perbuatan dosa Itu semua adalah hikmah-hikmah Yang dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari Namun kamu juga harus tahu Dalam setiap gerakan sholat Ada hikmahnya juga Ada filosofisnya Di antaranya seperti takbiratul ihram Gerakan ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah Kemudian ruku Gerakan ini sangat bermanfaat Untuk menjaga kesempurnaan posisi Serta fungsi tulang belakang Sebagai penyanggak tubuh dan pusat sarap Posisi jantung yang sejajar dengan otak Membuat aliran darah mengalir secara maksimal Pada tubuh bagian tengah Tangan bertumpu di lutut Juga berfungsi mengendurkan otot-otot bahu hingga ke bawah Kemudian gerakan iaktidal Gerakan ini bermanfaat sebagai latihan yang baik organ-organ pencernaan Pada saat iaktidal dilakukan organ-organ pencernaan di dalam perut Mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian Kemudian ada gerakan sujud Sujud dilakukan dengan tumak nina Tidak tergesa-gesa Agar darah mencukupi kapasitasnya di otak Sujud dapat mencerdaskan otak Karena setiap linci otak manusia Memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal Kemudian duduk di antara dua sujud Posisi ini ternyata mampu menghindarkan nyeri Pada pangkal paha Yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan Kemudian ada gerakan duduk tahiyat akhir Gerakan dan tekanan harmonis ini Akan menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita Kemudian salam Bermanfaat untuk mengundurkan otot sekitar leher dan kepala Hal ini dapat menyempurnakan aliran darah di kepala Sehingga mencegah sakit kepala Serta menjaga kelencangan kulit wajah Nah itu adalah manfaat dan hikmah-hikmah daripada gerakan sholat ya Nah baik anak-anak setelah kita memahami hikmah daripada sholat Maka sikapku selanjutnya adalah Aku akan selalu berusaha menjalankan sholat tepat waktu Nah kemudian ayo bekerjasama Pertama amatilah dan ceritakan gambar di bawah ini Ada percakapan antara Andi dan Angga Alhamdulillah sudah azan waktunya sholat Kalau begitu ayo kita sholat ke masjid Itu yang ditunjukkan pada gambar 5.8 Pada gambar 5.9 Andi dan Angga pun berangkat menuju masjid Kemudian gambar 5.10 ayo kita mengaji di madrasah Yah baik Gambar 5.11 Andi dan Angga pun mengaji kepada guru agama Atau seorang ustad di dalam masjid 2. Diskusikan secara berkelompok 3. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya 4. Kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan Mudah ya dalam mengerjakan berkelompok Nah kemudian selanjutnya Tugas yang pertama insyaallah aku bisa Beri tanda checklist pada kolom yang tepat Pertama, aku berusaha melakukan sholat tepat waktu Jika selalu, sering, atau kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya 2. Rajin sholat menjadikan diriku hidup bersih Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya 3. Sholat menjadikan hidupku lebih teratur Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya 4. Aku bersikap rendah hati terhadap setiap orang Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya 5. Aku mendoakan orang agar diberi keselamatan oleh Allah SWT Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya 6. Aku rajin sholat dan takut melakukan dosa Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya 7. Sesudah sholat, hatiku merasa tenang Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya 8. Aku senang, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah 9. Aku banyak mengingat Allah SWT Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya 10. Dengan sholat, aku dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah Maka checklist salah satunya Kemudian tugas kedua yang selanjutnya Ayo berlatih Pasangkan soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini Buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban Lihat contoh pertama Hidup bersih Maka, buatlah garis penghubung Terbiasa menjaga hidup bersih Mudah ya? Ini tugas yang kedua Kemudian tugas yang ketiga Ayo berlatih Pertama, kata sholat artinya Dua, pengertian sholat adalah Tiga, sholat dilakukan untuk membuktikan kepada Allah SWT Empat, melaksanakan sholat berarti memohon kepada Allah SWT Lima, sholat merupakan ibadah yang pertama pada hari kiamat Nah, tiga, tugas tersebut harus kalian jawab dengan baik dan benar ya Jika sudah selesai, kumpulkan pada bapak atau ibu guru Selamat mengerjakan persoalan Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat kita fahami dan bermanfaat ya Amin Ya Rabbal Alamin Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya Terima kasih atas segala perhatiannya